Hai kamu apa kabar pasti baik-baik aja kan kenalin aku El Prana coba dong teman-teman tulis huruf depan dari nama kamu di kolom komentar ya karena itu adalah huruf yang akan berubah menjadi karakter alfabet lore kalau El Prana hmm berarti huruf E dong ya udah pada tau belum apa itu alfabet lore ini merupakan animasi viral buatan Mike Salser sedo yang bercerita tentang kehidupan huruf-huruf alfabet ceritanya sangat menegangkan juga mengharukan sebelumnya aku udah pernah tuh bahas mengenai huruf F yang mendadak hamil lalu melahirkan number lore coba deh tap tombol di atas ya untuk nonton videonya soalnya ngakak banget nah kali ini sesuai janji El Prana akan menunjukkan beberapa video alfabet lore yang bervariasi mulai dari versi dunia nyata macam-macam planet alfabet dan juga beberapa ending yang plot twist banget tapi sebelum itu El Prana mau minta tolong nih yuk like video ini sekarang juga dan bantu sampai tembus 10.000 likes kalau sudah like nanti El Prana akan bahas lagi nih serial alfabet lore lainnya dan seperti biasa kalau video-video yang akan kita tonton ini bersumber dari channel youtube yang keren-keren pastikan kamu nonton video aslinya di channel mereka ya linknya sudah kuletakkan di kolom deskripsi langsung saja kita tonton yang pertama alfabet lore versi dunia nyata oke yang pertama ada si A ah ternyata batu taman wow bagus juga ya oh yang B dia kayak lampu di ruang tamu gitu keren banget yang C seperti bulan sabit ini dia kok kayak fosil gitu aneh ah yang E malah cuma tulisan di pasir pantai F cuma pager di kebun hmm mencurigakan wow yang G juga unik ya bentuknya oh my god ini kan tober yang di malaysia siapa yang orang malaysia coba komen di bawah itu tadi namanya tober apa ya aku kok gak tau namanya terus ini ada huruf L L sepertinya kayak di batu gitu temen-temen dan M hmm ini gedung apa keren banget gedungnya N wow ini seperti yang ada di tebing-tebing wow oh juga gedungnya oh keren banget gedungnya ternyata huruf-huruf ini kalau ada di dunia nyata keren-keren ya yang K malah cuma cat hitam biasa R bukan batu hahaha yang S hodak hodaknya bentuk S yang T ini seperti yang ada di bioskop-bioskop gitu temen-temen U seperti tapal kuda hmm yang V juga gedung bagus juga ya gedungnya wah yang W juga keren banget gedung-gedungnya berbentuk huruf alfabet ini ya 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 malah cuma tumpukan kayu hahaha ngakak banget deh huruf-huruf ini tapi keren banget sih coba kamu beri nilai video barusan di kolom komentar nilai dari L peranah 90 nilai dari kamu berapa nih lanjut lagi yuk ke video kedua ending alternatif dari alfabet lore oke ini F sama N sebelum mereka menikah dan F sebelum hamil mereka melihat ke arah L dan juga O apakah mereka ingin balas dendam? tuh lihat si N menangis astaga kasian banget si N trauma karena dia sebelumnya dibully sama L dan O L dan O jahat banget ya temen-temen tuh lihat beneran dibully dong bahkan kalau udah dewasa juga N dibully pantesan N bersedih walaupun mereka udah happy ending hmm sometime later beberapa saat kemudian apa yang akan terjadi ya oh oke oh itu si N dia kayak udah depresi gitu waktu udah dewasa walaupun udah happy ending dia melihat ke arah L dan O dengan tatapan sinis temen-temen atau tatapan takut terus yang dia sandari itu rusak kayak retak gitu L dan O hmm oke dia mengingat lagi masalah-masalah lalu mereka mereka ingat kalau udah pernah bully si N si N menangis karena dia masih trauma terus si F datang F kaget wow si N berubah jadi superhero apakah karena itu oh oke oh malah kabur tunggu tunggu ini maksudnya apa si N balas dendam dong si N balas dendam ke L dan O terus S E R apa yang akan mereka lakukan ya sayang banget to be continued masih bersambung temen-temen padalah aku penasaran nih sama lanjutannya coba bantu L perana untuk kasih nilai video barusan ya kalau L perana hanya akan beri nilai 75 soalnya masih bersambung bikin penasaran kan kalau nilai kamu berapa temen-temen tulis ya di bawah sekarang langsung saja ke video ketiga ini ada si Z temen-temen hmm ini Z di ending-ending itu kan terus yang A oh gaya ampun gila banget astaga gila sih oke yang ini B oh ya ampun parah banget ini adalah versi planet dari setiap huruf yang ada di alfabet lor wih gila keren-keren ya hurufnya ya planetnya jadi keren gitu dong terus yang E kayak gimana favoritku nih wow tetap ompong si F planetnya jadi ikut jahat dong terus yang G wow tapi kok semua planetnya jadi macam seperti Saturnus gitu ya kayak punya cincin gitu padahal aku berharap kalau setiap masing-masing huruf ini ciri khas planetnya tuh kayak bakal beda-beda gitu ada yang kayak bumi ada yang kayak planet Mars Merkurius kayak gitu-gitu tapi ternyata malah seperti planet Z semua hmm tapi lumayan oke sih editannya El Perana suka wah bagus banget favorit lu planet yang mana temen-temen komen di bawah kalau El Perana kayaknya bakal suka yang O ini beneran bunder kayak planet gila keren banget sih isi P kawaii lah kok P nya jadi curam gitu planetnya terus yang Ki waduh planetnya jadi lambat dong kalau pakai yang Ki terus ini ada yang R ini yang S wow kurus banget yang S T oh my god T nya kayak bersembungi di dalam tanah dong terus ini U wow kayaknya setelah kupikir-pikir setiap huruf-huruf ini yang akan berubah menjadi planet seperti Z semuanya jadi kayak ekspresinya suram gitu loh ngakak banget deh yang X apalagi terus ini yang Y oke bagus-bagus El Perana suka semuanya hmm karena lumayan bagus El Perana akan beri nilai 100 soalnya gambarnya keren banget coba tulis nilai kamu di kolom komentar aku berharap nanti ada serial alfabet lore lagi ya tapi di planet huruf lainnya sekarang kita tonton video keempat yuk wow ada apa nih kayak kotak gitu di dalamnya ada huruf P ih kawaii banget huruf P nya oh ternyata itu buku kukira kotak terus ada LMNOP hmm ini kan super hero yang ada di alfabet lore teman-teman apa yang mereka akan lakukan ya dibuka dan ada cap ada taksi terus itu ada P ada efeknya berlari cepat wow P nya bisa digerakin gila keren banget ini buku interaktif teman-teman terus ini yang P oke disentu-sentu ada kristalnya ditempel ya ampun gila keren banget P nya jadi kenyataan P nya jadi boneka huruf P yang kawaii banget ya ampun degus banget El Perana suka banget sama si P oh liatlah detail banget dong bonekanya detil banget kamu punya gak boneka di rumah teman-teman kalau punya komen di bawah bonekanya bentuk apa dan kamu kasih nama siapa boneka favorit kamu ih ampun El Perana jadi pingin koleksi boneka dari alfabet lore ini kalau dijual di Indonesia El Perana fix banget akan beli sih iya deh detil banget bahkan sabunya warna emas matanya gede juga imut ya ya ampun parah sih ah parah banget El Perana jadi kepingin beli eh iya aku mau kasih tau dulu nih kalau El Perana ada channel youtube baru loh namanya El Perana Story sudah kupin di kolom komentar ya channel ini seru banget pastikan kamu subscribe channel El Perana Story dijamin deh gak bakal nyesel dan sekarang berlanjut ke video terakhir kita tonton bareng-bareng yuk ada beberapa kain dengan warna yang bermacam-macam ada kapas ada cardboard terus ada benang warna-warni oh liatlah ini semacam kerangka apa ya kerangka bantal atau kerangka apaan nih dijahit dong kerangkanya kayak kayaknya dijahit dan dibolongin gitu di dalamnya terus dibalik masuk ke dalam gitu oke kenapa bolong oh dibolongin biar bisa dimasukin kayak kapas gitu oh jangan-jangan dia mau bikin boneka lagi liat deh kayak bentuknya tuh kayak alfabet lore gitu mereka udah mulai jahit satu persatu cardboardnya digunting terus membentuk apaan nih oh oke sepertinya ini dibentuk semacam mata gitu terus ini bentuk giginya gitu temen-temen untuk mulutnya wah keren banget ada banyak terus ini dipasang oh my god itu A itu huruf A keren banget gak sih ya parah sih ini ya F wow bisa bisa buka mulut dong wah parah banget sih semuanya disusun dan boneka alfabet lore sudah jadi temen-temen keren banget nama channelnya cool craft pastikan kamu subscribe channel ini juga ya temen-temen ya linknya sudah aku taruh di bawah wah hebat banget siapa nih yang kepingin bisa bikin boneka seperti video barusan El Prana juga kepingin bisa terus aku jual dan aku jadi kayak raya deh jadi gimana nih menurut kamu dari kelima video barusan mana yang kamu nilai paling tinggi tulis ya nilai-nilai kamu di bawah buat berikutnya kalau kamu ingin aku bahas sesuatu jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana at gmail.com atau bisa juga komen hashtag bahas El Prana aku tunggu ya rekomendasi dari kamu sampai jumpa